Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, kita ke informasi emiten. PT Adira Dinamika Multifinance TBK merealisasikan pertumbuhan bisnis positif di sepanjang tahun 2023. Perusahaan dengan kode emiten ADMF ini mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 31% year on year dengan total pembiayaan mencapai 41,6 triliun rupiah. PT Adira Dinamika Multifinance TBK merealisasikan pertumbuhan bisnis positif sepanjang tahun 2023. ADMF mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 31% year on year dengan total pembiayaan mencapai 41,6 triliun rupiah. Pencapaian kinerja ini tak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mengelola protokolio pembiayaan melainkan juga hasil dari strategi inovasi yang fokus kepada kepuasan pelanggan. Meskipun mengungkapkan realisasi pembiayaan, Dewa Mado belum mengungkapkan berapa besaran bottom line kinerja perusahaan ini sepanjang tahun lalu lantaran masih dalam proses audit. ADMF berupaya lebih baik lagi di tahun ini dan selanjutnya agar dapat memberikan layanan dan produk yang berfokus ke pelanggan, mendukung pertumbuhan bisnis mitra dealer, serta ekosistem otomotif. Menyikapi proyeksi asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan pihutang pembiayaan multifinance sebesar 12% hingga 13%, Aidilafinance menegaskan bahwa Aidilafinance optimistis dengan penetapan target pertumbuhan pembiayaan baru dapat sebesar 13% hingga 15% sepanjang 2024. Berbagai sumber, Aidilafinance.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!